Teman-teman bisa lihat putihnya naik ke atas seperti ini Jadi teman-teman nggak usah ditekan-tekan, dibolak-balik Karena tidak akan menambah rasa enak dan tidak mempercepat juga untuk pematangannya Halo Rasmania, jumpa lagi bersama saya Henry dalam acara Masak Bersama Koka Jadi kali ini saya bawakan satu buah masakan, menarik ya Ini kita bikin chicken curry Chicken curry itu biasanya kaya akan krim, kaya akan santan Tapi disini kita akan coba versi barunya Kita menggunakan susu rendah lemak dan menggunakan bumbu masak kokar Jadi gampang banget, disini kita pakai dada ayam kurang lebih 200 gram Kita slice tipis seperti biasa Lalu disini ada daun kari, daun salam Bawang bombay, bumbu kokar tentunya Dan perasa jamur Dan juga setengah cangkir Susu rendah lemak Oke ya Oh iya lupa saya pakai sedikit saus tomat Yang pertama kita lakukan adalah kita akan memarinasi dulu ayamnya Ini ayamnya Kita kasih sedikit bumbu Bumbu kokar Disini ayamnya kita kasih sedikit minyak Ini caranya seperti ini Dikit saja Kita ratakan Lalu bumbunya kita kasih Kita tunggu panas Kita taro ayam seperti ini Nah teman-teman ada bunyinya ya Nah ini salah satu tipsnya juga nih Masak ayam tidak dibolak balik Ingat Ditunggu sampai putihnya naik ke atas Nah lihat nih teman-teman bisa lihat ya Teman-teman bisa lihat putihnya naik ke atas Seperti ini Jadi teman-teman gak usah ditekan-tekan Dibolak balik Karena tidak akan menambah rasa enak Dan tidak mempercepat juga untuk pematangannya Nah ini bisa kelihatan banget ya Ini putihnya udah mulai naik tuh Lalu kita balik Nah ini agak tebal Jadi kita tunggu lagi Putihnya belum naik semua ya Nah ini sudah nih Dua-duanya kita sisihkan dulu Oke sudah kita angkat Nah lahap berikutnya adalah Kita panaskan sedikit minyak Ini minyak Okonatoil Lalu yang pertama kita masukkan adalah Daun salam Daun salamnya kita masukkan Kita masak Lalu masukkan bawang bombay ya Bawang bombay masuk Kita aduk rata Tambahkan sedikit bumbu kokar Kurang lebih setengah sendok makan Lalu apinya kita kecilin sedikit teman-teman Tambahkan susu Ini langsung diaduk Susunya masuk dikit-dikit ya teman-teman ya Tambahkan lagi Nah teman-teman masak susunya sampai terus mengental Nah teman-teman disini Lalu tambahkan Sedikit Saus tomat Sedikit saja teman-teman ya Atau mungkin kalau teman-teman yang sukanya pedas Boleh tambahkan Si raca saus Belum dapat merahnya Kita tambahkan sedikit lagi Kurang lebih sih Satu sendok makan sih teman-teman ya Nah ini warnanya sudah dapat Kita tambahkan Berasa jamur Terakhir Kita masukkan lagi Ayam yang tadi kita sisihkan Lalu kita masak Sampai mengental Nah ini kelihatan teman-teman konsistensinya sudah dapat Sudah mengental Sudah bisa kita angkat ya Ya teman-teman Waktunya kita plating Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedepikan teman-teman Gulai ayam rendah lemak Dari Henry Kokar Kalau kalian suka Nanti tinggal di Coba di rumah Nanti di Repost Sama saya Kalau kalian tag saya Di HenryMC4 Atau di Reps ID See you Dalam resep berikutnya Terima kasih telah menonton Kedepikan teman-teman Terima kasih telah menonton Kedepikan teman-teman